Menurut tadi Pak Ketua, saya nungguin apa? Sri Untari, Sekretaris DPD-PDIP Jatim menuturkan, beberapa hari ini intens rapat di kantor DPD-PDIP Jatim. Bahkan kemarin rapat mulai pagi sampai menjelang pagi lagi, dan hari ini dilanjut rapat lagi untuk membahas Gus Ipul Anas. Rapat beberapa hari ini membahas beberapa persoalan urgen, yakni evaluasi 10 DPC terkait surat rekomendasi calon yang diusung di Pilkada Serentak, salah satunya jombang, sekaligus membahas terkait Gus Ipul Anas. Politisi yang duduk sebagai anggota Komisi CDPRD Jatim ini menambahkan, sampai detik ini baca wagub Jatim Abdullah Azwar Anas, secara resmi memang belum mengirimkan surat pengunduran diri, tapi komunikasi secara personal terus terjalin. Kan ada share-nya beliau terkait dengan bagaimana kejamnya dunia persilatan politik ini kan. Share-nya tadi kan dia udah di-share teman-teman media. Ya, pesannya itu. Saya kira itu sudah sangat cukup mewakili bagaimana perasaan hatinya, bahwa memang ketika orang yang mau berangkat berkada itu kan macam-macam lantai belakang, dan ketika itu ada banyak biaya yang menghargalkan segala cara, berbagai kekurangan yang mungkin terjadi, itu akan diangkat. Jangankan yang besar, yang kecil-kecil ada Pak Anung gitu aja, ada yang diangkat. Politisi asal Malang ini menambahkan, hasil rapat beberapa hari ini, DPD-PDIP Jatim sudah memberikan saran dan masukan ke DPP-PDIP terkait Gus Ipul Anas, walaupun belum secara resmi. Sri Untari menegaskan posisi DPD-PDIP Jatim saat ini, masih menunggu instruksi dari Ketua Umum, karena Pilgub menjadi kewenangan penuh ketum dalam memutuskan, apapun itu DPD siap menjalankan. Dewi Imro Atin, CTV